Terlebih dahulu sebagai umat yang beragama kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan dan diberikan kemudahan Dalam segala hal terutama dalam menuntut ilmu sekarang ini dan masa-masa yang akan datang Sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing berdoa mulai Selesai Baiklah Seperti tadi di awal dibicarakan bahwa Matin akan kita coba bahas yaitu Masih materi mencari gaya tegangan tali ini Namun jika berat papan dihitung atau tidak diberikan Sebelumnya bahwa gaya-gaya yang ada pada sebuah sistem ini adalah Gaya-gaya yang mempengaruhi momen gaya pada poros putar disini Dan supaya tidak lupa bahwa ketika papan seperti ini dan tidak dihitung Dan ada benda satu yang digantungkan yang mempengaruhi nanti momen berat benda tersebut menjadi sebuah momen gaya Maka konstruksinya kalau seandainya si papan tidak dihitung Maka jangan lupa konstruksinya adalah seperti ini gaya-gaya yang bekerja atau yang ada Yang ini adalah gaya tali dan ini adalah berat benda Atau benda yang memiliki berat tertentu Kemudian ini adalah poros putarnya Dan ini adalah sudut teta misalnya sudut 30 derajat atau berapa yang bisa kita hitung Jadi saya ulangi bahwa gaya-gaya yang bekerja ketika si papan ini tidak dihitung Maka hanya ada dua ada gaya tali dan ada gaya berat Dan bagaimana cara menghitungnya gaya tali kemarin sudah dibahas Ya kemudian seandainya si papan ini dihitung Pertanyaannya ada berapa gaya yang bekerja pada sistem ini Ya supaya terlihat di gambar kita coba memindahkan bahwa ini adalah papan Yang panjangnya L terhadap poros Kemudian di mana berat papan itu letaknya Memang kita belum bicara tentang titik berat sebuah benda Tapi untuk benda yang beraturan seperti ini Untuk benda yang beraturan seperti ini atau seperti ini Maka si titik beratnya kalau ini ditimbang satu kilo misalnya Maka titik beratnya ada di setengah atau di pusat diagonalnya Sehingga kalau digambarkan ini sebuah benda yang beraturan seperti ini Maka titik beratnya adalah di pusat diagonalnya Apa artinya ukurannya? Kalau misalnya si panjang ini misalnya dua meter Si panjang ini dua meter Maka titik beratnya ada di setengah dua meter kanan kiri Artinya ada di satu meter Ada di satu meter atau setengah L Atau setengah L di kanan kiri Ini juga setengah L Itu informasi yang harus kita pahami Untuk supaya lebih mempermudah pemahaman dalam mengerjakan soal ini Karena kita belum belajar titik berat Maka sebagai informasi bahwa Benda ini berbentuk beraturan seperti ini Maka titik beratnya ada di setengah Atau di pusat diagonal benda seperti ini Apa artinya kalau jaraknya panjangnya dua meter Maka titik beratnya ada di satu meter sebelah kiri dan satu meter sebelah kanan Kemudian apa artinya kalau si berat ini dua kilo Si berat papan dua kilo ini Maka dia akan Masa papan dua kilo ini Maka akan dia mempengaruhi Sebesar WP Artinya berat papan ini Saya ulangi Berat papan ini adalah Masa kaligrapitasi Kemudian Anggap saja berat papan Kalau dua kilo Maka akan menghasilkan 20 Newton gaya berat papan itu Sehingga Gayanya digambarkan Karena Secara kasemata Pusat berat ini tidak terlihat Artinya di mana Kesepakatannya bahwa titik berat ada di Tengah untuk berat papan ini Sehingga digambarkannya Digambarkannya pada Atau dipindahkan dalam gambar Ada di Setengah L Ke kanan Dan ada di Setengah L Ke kiri Kalau misalnya si panjang Panjang bendanya dua meter Maka si berat papan ini terletak pada Jarak satu meter Artinya inilah W P Saya ulangi Ini Anggap saja W B Ini berat papan Ini Sorry Ini berat benda Dan ini adalah berat papan Apa kesimpulannya Bahwa kesimpulannya sekarang Gaya-gaya yang bekerja pada Sistem seperti ini Maka Menjadi lebih dari satu Artinya ada gaya yang memperluh Momen gaya Lebih dari satu Yang pertama adalah Benda itu sendiri Ini bendanya Yang kedua adalah Papan itu sendiri Nah Kemudian Kita akan coba Menggunakan Data Menghitung Gaya tali ini Biasanya sama pertanyaannya Tidak beda seperti yang kemarin Biasanya soalnya Kita suruh menyelesaikan Hitung Hitung Gaya Tali Gaya tali T Jika Masa Papan Dihitung Dihitung Atau Dikut sertakan Selain ini Biasanya pertanyaannya Hitung Gaya tali Tetap sama Tapi Sekarang Jika masa papan Dihitung Atau kita Perhitungkan Misalnya Misalnya Dengan data Dengan data Misalnya L Atau panjang papan 2 meter Masih Kemudian Masa papan Masa papan Misalnya Anggap saja 2 kilo Masanya Kemudian Benda Masa benda Misalnya 10 kilo Gram Ingat Ini adalah Perhitungan masa Yang Akan kita hitung Adalah menjadi Gaya berat Saya ulangi Jika masa papan Ini 2 kilo Panjangnya 2 meter Kemudian Masa benda Ini 10 kilo Pertanyaannya Tentukan Gaya tali Yang menopang Ini Kemudian Kontrolan Kontruksinya Misalnya Kontruksinya Kita menggunakan data Ya kita menggunakan data Ini adalah tali di ujung Ingat di ujung Posisinya Kemudian ini 30 derajat Ini tali Kemudian Panjangnya 2 meter L Kemudian ini porosnya Poros putarnya Poros putar Anggap saja di titik A misalnya Atau di titik apa saja Kemudian ini beratnya Beratnya Berarti WB-nya Karena kita menggunakan berat Bukan masa Menjadi 100 ton Kemudian Masa papannya 2 kilo Dan panjangnya 2 meter Inilah bentuk Soalnya Yang harus Kita selesaikan Atau yang akan Kita bahas sekarang Nah Langkah yang pertama Bagaimana cara menjawabnya Bagaimana cara menjawabnya Langkah Yang harus kita Yang harus kita buat Dalam menyelesaikan Soal ini Langkah yang pertama Kita harus menggambarkan Gaya-gaya yang bekerja Pada Sistem ini Kita gambar ulang Kita gambar ulang Supaya jelas Ya Ini Ya Ini Tali Diwakili dengan Gaya tali T Kemudian yang ini adalah 30 rajat sudutnya Misalnya Kemudian Nah ini adalah Gaya berat benda Karena ada di ujung Kemudian yang ini 2 meter Nah Dimana Berat si papan ini Ingat bahwa tadi sudah Dipermasikan ada di Pusat diagonal Atau di Setengah L Berarti Kira-kira saja ada di sini Kita tandai dengan W P Tadi dengan data 2 kilo Masanya Berarti beratnya Berarti 20 newton Kemudian ini Masanya tadi 10 Maka beratnya menjadi 100 newton Inilah Gaya-gaya yang Bekerja pada Sistem Sistem ini Nah Kemudian Langkah yang berikutnya Kita harus Mengidentifikasi Momen gaya yang ada Pada sistem ini Ketika poros Di A Atau poros di sini Ingat momen gaya Diasikan oleh gaya-gaya yang bekerja Pada sistem ini Ada gaya apa saja Jangan lupa Sekarang ada gaya berat Papan Ada gaya berat benda Dan gaya tali Sehingga Gaya-gayanya ada 3 Sehingga momen gaya Juga akan terjadi 3 Atau 3 buah Kita identifikasi Momen-momen gaya Yang ada pada Sistem itu Yang pertama adalah Momen gaya Oleh Oleh berat Benda Sebut saja Torsi WB Beratnya Sorry Hasilnya dari Perkelian gaya berat Benda Kali lengan gaya-nya Kali sudut Sudut sinus Kita mati Sudutnya adalah ini Langsung saja kita pakai Karena 3 kelurus 90 derajat 90 derajat Kemudian Kita identifikasi Nilainya WB tadi adalah 100 100 Newton Kemudian L ini Kebetulan ada di ujung Posisi si berat benda ini Berarti L ini sepanjang Papan ini Yaitu 2 meter Kemudian Sin 90 adalah 1 Nilainya 100 kali 2 200 Newton meter Inilah Momen gaya Yang dihasilkan oleh Gaya berat benda Kemudian Jangan lupa bahwa Perlu juga diingat Arahnya Kita harus Mencantumkan arah Karena momen gaya Punya arah Kemana arahnya Atau positif Atau negatif Kita coba Kalau momen gaya Porosnya disini Maka momen gaya Untuk berat benda ini Berarti Berlawanan dengan arah jarum jam Sehingga harus ditandai Dengan tanda Negatif 200 Newton meter Itulah Momen gaya Yang dihasilkan oleh Berat benda Kemudian Berikutnya sekarang Yang ini Atau berat papan Berat papan akan dihasilkan Momen gaya Sebut saja Momen gaya papan Berapa nilainya Nilainya adalah Gaya berat papan Kali L Kali sinus Ya ini Posisinya Kondisi sama Dengan yang ini Sejajar Sehingga Surutnya dianggap Tegak lurus Terhadap Lenggan gayanya Sehingga ini Tetap 90 derajat Ya Kita identifikasi Sekarang Kita identifikasi Bahwa WP ini Adalah 20 Newton 20 Newton Nah yang ini Ingat bahwa Momen gaya Diasikan oleh Gaya Kali lengan gaya Terhadap poros Kalau misalnya Digamarkan Bahwa untuk WP adalah Seperti ini Ini porosnya Nah ini adalah WP nya Berarti lengan gayanya Adalah ini L nya adalah ini Nah berapa Bukan 2 meter Tapi Ingat bahwa ini ada Di posisi setengah L Setengah L Berarti ini 1 meter Saya ulangi Lengan gaya Untuk Gaya berat Papan ini Bukan 2 meter Tapi 1 meter Ingat Materi Yang sebelumnya Bahwa Momen gaya Diasikan dari Gaya yang bekerja Kali lengan gaya Terhadap poros Nah ini Panjangnya 1 meter Sehingga ini adalah Nilainya 1 meter Kemudian 90 adalah 1 Nah Berapa nilainya Nilainya 20 kali 1 Berarti 20 Newton Meter Itulah Momen gaya Yang dihasilkan oleh Berat papan ini Nah Berikutnya Masih ada Satu lagi Yaitu Momen gaya Yang dihasilkan oleh Gaya tali Kemarin sudah dibahas Bahwa Momen gaya tali Momen gaya tali Ingat bahwa Posisinya ini adalah Di ujung Sama dengan berat benda ini Yaitu Gaya Gayanya gaya tali Kali L Kali Sin Nah tali membentuk 30 derajat Sehingga ini kita tulis Sin 30 Kemudian Ini yang belum ada Yang justru kita cari Yang ini Dengan gayanya Karena posisinya ada di ujung Tali itu Maka Dengan gaya Sepanjang papan itu Yaitu 2 meter Sama dengan Dengan gaya Berat Untuk berat Bendanya Kemudian Sin 90 Jangan lupa adalah Setengah Kemudian T nya Kita cari Nilainya Dan belum ada Inilah Momen gaya tali Kemudian Putarannya Ingat putarannya Putarannya positif Jadi putarannya Kalau kita potong ini Nah ini adalah T Maka putarannya Positif Muter Karena proses ini Sehingga Sita itu Seolah-olah Begini muternya Sehingga Positif Secara dengan Jarum jam Positif Tidak harus ditanda Dengan tanda positif Ini artinya Juga positif Itulah Identifikasi Untuk Momen gaya Yang bekerja Pada sistem itu Nah Sekarang Untuk menjawab Gaya tali ini Maka kita Menggunakan Konsep Jumlah Momen gaya Di poros Atau terhadap poros Harus 0 Ini jangan lupa Jumlah Momen gaya Di poros Di poros ini Berarti Harus 0 Itulah Syarat keseimbangan Ya Kemudian Setelah itu Kita identifikasi Ada berapa Momen gaya nya Yang pertama adalah Ada momen gaya ini Yang sudah kita cari Momen gaya Torsi WB Atau momen gaya WB Kemudian ada Momen gaya papan sekarang Momen gaya papan Torsi WP Dan ada Momen gaya Tali Anggap saja Torsi Gaya tali Ya inilah Momen gaya Yang ada pada sistem ini Dan Kalau ingin Setimbang Maka ini harus jumlahnya 0 Itu syaratnya Atau kita simpan disini 0 nya Nah Kemudian Setelah itu kita Masukkan nilainya Tadi Yang ini Ya Kita ulangi Momen gaya papan ini Negatif Karena Putarannya Searah dengan putaran Momen gaya oleh Gaya berat benda ini Jadi ini negatif Jangan lupa ini adalah negatif Ini juga negatif Nah kemudian Sehingga kita masukkan nilainya Ini Min 200 Newton meter Kemudian Plus Momen gaya WP nya adalah min Plus Min 20 Newton meter Kemudian Ya kemudian Plus Ya ini Ini tadi T T kali 2 Kali setengah Nah Supaya sederhana Kita coba Hitung T Kali 2 meter Kali setengah 2 kali setengah Kali setengah adalah 1 Berarti 1 meter Ini nilainya Ini nilainya Nilainya T Kali 1 meter Ingat T bukan 1 Artinya ini T Kali 1 meter Kali 1 meter Sehingga ini kita tulis T Kali 1 meter Ya kemudian Harus jumlahkan Sama dengan 0 Ya Ya kita jumlahkan sekarang Ini artinya Min 200 Newton meter Plus Kali min Negatif 20 Newton meter Kemudian plus Ini positif 1 meter Sama dengan 0 Atau sama dengan 0 disini Ya kemudian Kita jumlahkan Yang ini angka 200 tambah 20 Min 200 Min 20 Ini artinya Min 220 Newton meter Plus T Kali 1 Meter Sama dengan 0 Ya supaya lebih jelas lagi Kita tulis disini Kita tulis disini Supaya jelas lagi Kita salin lagi Kita salin lagi ini Min 220 Newton meter Plus T T Kali 1 Kali meter Sama dengan 0 Nah Berapa nilai T Ini Bagaimana cara mencarinya Cara mencarinya Dalam matematik Misalnya Min A Sorry Min 10 Ditambah A Sama dengan 0 Ulangi Ini persis dengan matematik Persamaan matematik Min 10 Sama dengan A Ditambah A Sama dengan 0 Berapa A Caranya Ini pindahkan ke sebelah Kanan Jadi positif 10 Nah Kemudian berapa A Ini ada angka 1 Berarti dibagi 1 Kalau ini ada angka 2 Dibagi 2 Nah kebetulan ini 1 Sehingga Nilai T T nya T nya Atau gaya talinya Yaitu Kalau kita pindahkan dulu T 1 meter Plus 220 Newton Meter Jadi T Kesimpulannya Jadi Ini merupakan jawabannya Jadi T Sama dengan 200 Ini meter 220 Newton Meter Dibagi 1 Kali meter Ini Habis Ini angka 1 Pembaginya Sehingga Kena dibagi 1 Nilainya Tetap 220 Sehingga T Sama dengan 220 Newton Nah inilah Jawaban yang Diinginkan Pada Soal Seperti ini Atau pada Konstruksi seperti ini Ya Saya ulangi Jawabannya bahwa Ketika si Berat papan ini Ditung Maka Logikanya Kekuatan talinya Harus bertambah Kemarin Kalau tidak dihitung Nilainya Pasti berbeda Dan ketika dihitung Pasti nilainya Harus bertambah Artinya kekuatan talinya Minimalnya harus bertambah Tidak seperti Seandainya Si papan ini Tidak dihitung Ya Itu saja Penjelasannya Nah Sudah Seperti yang Dipermaskikan Kemarin Bahwa konstruksi itu Tidak ada Batasnya Atau tidak ada ukuran Artinya Kemungkinan-kemungkinan Akan terjadi Pada soal ini Kalaupun soalnya Kondisinya Misalnya berbeda-beda Tapi caranya Tetap seperti ini Artinya Konsepnya Tetap menggunakan Jumlah momen gaya Pada poros Sampai dengan nol Cuma Kita harus Mengidentifikasi Yang pertama Dimana posisi Berat bendanya Terhadap poros Termasuk tali Kemudian Dan dimana Berat Papan Berat papan Itu sudah ditukar di tengah Nah Pertanyaannya Pertanyaannya Bagaimana Misalnya Seperti ini Ini artinya Logikanya harus bertambah Karena ada berat Nah Yang penting Bahwa kita Harus Menggambarkan Gaya-gaya Yang bekerja Pada sistem ini Itu yang terlebih dahulu Kalau misalnya itu Tidak Didentifikasi Atau tidak Hebatkan Nanti Akan Kesulitan Nah Kalau seperti ini Kalau seperti ini Anggap saja Pertanyaannya sama Bebannya ada dua Maka Yang penting Kita harus bisa Menggambarkan Gaya-gayanya Berarti Gaya-gayanya Ini tetap disini Ini tetap Yang benda Pertama di ujung Ya Nah Dimana ini Misalnya Ini di setengah L Di setengah L Atau di jarak Satu meter Maka Ini posisinya Ada benda juga Disini Ya Kemudian ini panjangnya Dua meter Ya Misalnya ini Satu meter Ini adalah porosnya Ya Ini adalah posisi benda Kalau kita gambarkan Gaya-gayanya Berarti Ya Berarti Dis Disini ada gaya Berat benda Yang pertama Benda satu Disini ada gaya Berat Benda di dua Posisinya pas Di satu meter Atau di setengah L Nah pertanyaannya Dimana Gaya berat Benda ini Ingat Berarti gaya berat Benda ini Kita tetap Mengikuti Ketentuan Bahwa ada Di setengah L juga Sehingga nanti Seolah-olah disini Ada dua Yaitu W P WP Dan Berat benda ini Masing-masing Membuat Momen gaya Nah Pertanyaannya Nanti bagaimana Silengan gaya Untuk WP Termasuk arahnya Nah karena posisinya Persis Segaris dengan Berat benda ini Maka Momen gaya ini Momen gaya ini Lenggan gaya nya sama Kalau momen gaya Bisa jadi berbeda Akibat beratnya Yang berbeda Tapi lengan gaya nya Sama Itu yang harus dicatat Jadi lengan gaya untuk Berat Benda yang kedua Dengan lengan gaya Untuk berat papan Sama Sehingga Ini kita hapus Sehingga Nanti untuk Si Berat Benda yang kedua Berarti Dihasilkan Atau akan menghasilkan Momen gaya yang dihasilkan Oleh berat benda yang kedua Yang kedua ini Kali L Kali Sin Surut 90 derajat Karena tegak lurus Nah inilah Momen gaya Yang dihasilkan oleh Berat benda yang kedua Yang pas posisinya ada di Setengah L Nah coba Kalian Kita lihat Bagaimana dengan Momen gaya papan itu sendiri Ingat bahwa Momen gaya Yang dihasilkan oleh Berat papan adalah Berat papan Kali L Kali Sin 90 derajat Ya Lihat Ini Sin 90 sama Nah Kemudian Beratnya pasti berbeda Anggap saja Nah ini Sama juga Ini sama Artinya Lengan gaya Untuk Momen gaya Untuk momen gaya Yang dihasilkan oleh Berat papan ini Adalah Sama dengan Kalau kondisi seperti ini Sama dengan Lengan gaya Berat benda yang kedua Sehingga Gayanya Seolah-olah ada empat Bukan seolah-olah Ada empat Sehingga nanti Harus dijumlahkan Ada empat Momen gaya Caranya seperti tadi Artinya Hanya bertambah Gaya satu Satu buah lagi Beratnya misalnya Tertentu Kemudian Lengan gaya Lengan gaya Dengan 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 gaya Nah Sebagai latihan Coba Sebagai latihan Supaya lebih Paham lagi Coba Kalian Analisa Kalian Hitung Misalnya Seperti tadi Bapak Gambarkan Ada Ada tambahan Benda yang kedua Yang pertama Disini Anggap saja 10 kg Nah Yang kedua Disini Juga 10 kg Posisi ini Ada Di setengah L Ini 30 derajat Sama Kemudian Misalnya Papannya tetap 2 meter Tidak dirubah Kemudian Data yang lain Data yang lain Tidak dirubah Misalnya Jika Masa Papan Masa papan Tetap Tadi 2 kg Kemudian L Atau panjang papan L papan Atau panjang papan Tetap 2 meter Kemudian Masa yang pertama Tadi Masa benda yang pertama Masa benda yang pertama Yang ke satu Misalnya Tadi 10 kg Nah Masa yang kedua Atau masa benda kedua Kedua Misalnya Supaya lebih Beda lagi Kita rubah Beda Apa namanya Data ini Seolah-olah tidak sama dengan ini Masanya atau beratnya Misalnya 20 kg Diganti ini Menjadi 20 kg Misalnya Nah Pertanyaannya Pertanyaannya sama Tentukan Tentukan Nilai Gaya Tali Gaya talinya Atau nilai Gaya tali Minimal Supaya Bisa Menopang atau menahan Sistem ini Sehingga dalam kondisi setimbang Ya Coba nanti Dianalisa Atau di Kerjakan Sebagai Latihan Supaya lebih Lebih Paham lagi Ya Itu saja Saya ulangi Bahwa kemungkinan Kemungkinan Konstruksi ini Tidak ada Batas Artinya bisa si benda ini Pindah ke sini Bisa si talinya Pindah ke Tempat yang lain Bukan di ujung Kemudian Bisa bendanya Mungkin Juga Tidak Dua Bisa Tiga Atau lebih Itu Kalau Kita sudah Paham dengan konsepnya Dengan caranya Tidak akan Kesulitan Karena pada dasarnya Konsepnya sama Atau caranya sama Artinya Momen gaya Yang berjaya pada poros Jangan lupa Ada arah Dan ada nilai Kemudian Perkalian Yang dihasilkan oleh Masing-masing Berat Benda ini Akan menghasilkan Momen gaya Itu saja Kemudian Kita menggunakan Untuk mencari nilai gaya tali ini Menggunakan Konsep Kesetimbangan sabil Dengan jumlah Momen-momen gaya Pada sesuatu ini Sambah dengan nol Sehingga nanti ketemulah Nilai gaya tali itu Itu saja Mudah-mudahan Kalian tetap semangat Dan Diberikan Kesehatan Dan diberikan Kemudahan oleh Tuhan Yang Mayasa Dan Dicukat untuk Pertuan kali ini Sekian saja Dan selamat Bertemu kembali nanti pada Materi yang Akan datang Materi yang selanjutnya Dan Bapak Ucapkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih